Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Hari ini saya pakai masker karena saya ada di satu tempat publik, ruang umum, terbuka, dan nggak terbuka juga pakai AC. Dan saya akan memasang satu mixer. Hari ini kita akan memasang Behringer X32. Di hadapan saya ada Behringer X32 Compact. Tapi begitu waktu saya nyalakan, ternyata firmware-nya masih firmware yang lama, 3.12. Sedangkan firmware yang baru itu adalah 4.02 saat ini. Dan Behringer biasanya mereka perbarui setiap berapa bulan sekali. Saya harus masukkan flash disk yang sudah ada firmware, firmware yang baru. Kemudian di sini kita bisa lihat, di sini ada pilihan untuk mematikan shutdown atau reboot untuk menyalakan ulang. Dan untuk update firmware. Saya pilih di sini update firmware. Saya tekan. Sudah keluar, di sini ada Behringer X32 Firmware 4.02. Ini saya pilih. Bentar. Nah, keluar tulisan seperti ini. Saya akan tekan Yes. Tapi ingat, jangan sampai listrik pada saat kita sedang proses ini mati. Karena prosesornya mixer ini akan rusak kalau sampai mati. Dia sedang update. Kita tunggu. Saya ingatkan sekali lagi, dalam waktu proses ini listrik tidak bisa mati. Karena kalau begitu listrik mati, prosesornya akan terganggu. Karena dia baru setengah menulis. Dan kalau kita coba hidupkan lagi, tentu saja itu yang akan disebut dengan hang. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, dia akan reboot atau menyalakan ulang. Cukup, tidak sampai satu menit mungkin ini sudah selesai dengan firmware yang baru. Kita tunggu sebentar, dia sedang booting. Sekali lagi, jangan sampai listrik mati pada saat kita sedang melakukan updating ini. Atau perbaruan daripada firmware-nya. Dan ini akan dilakukan Behringer setiap berapa bulan sekali. Oke, sudah keluar. Selamat datang di firmware 4.2. Dan kita sudah berhasil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Sudah bisa dilihat. Kalau saya tekan setup, tampilannya sudah berbeda dengan sebelumnya. Dan di firmware yang baru ini, ada banyak sekali pembaruan dari firmware yang lama. Kalau pemirsa belum memperbarui firmware ini, segera perbarui firmware ini. Baik, demikian. Dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sound Professional Indonesia.